Universitas Airlangga, Surabaya mulai menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi sebelum masuk ke dalam gedung kampus. Penggunaan aplikasi peduli lindungi di lingkungan kampus menjadi upaya untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19 dan memastikan seluruh sivitas akademik dan mahasiswa telah tervaksin. Sejak Senin lalu, seluruh sivitas akademik, mahasiswa, dan tamu yang akan masuk ke gedung rektorat kampus C Universitas Airlangga wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi. Mereka diwajibkan untuk memindai QR Code sebelum masuk ke dalam gedung. Untuk saat ini, penggunaan aplikasi peduli lindungi baru diterapkan untuk gedung rektorat. Rencananya pada akhir Oktober nanti akan diterapkan di seluruh gedung mulai dari kampus A, kampus B, hingga kampus C. Sementara baru gedung manajemen karena kemarin kan pinginnya tadi satu aplikasi peduli lindungi ini untuk semua wilayah. Tapi kurangnya kan nggak boleh, jadi harus pergedung sehingga kita mengajukan lagi untuk semua wilayah.